ini ada empat titik polisi tidur di kawasan jalan prop Sri Sudewi di kota Kuala Tungkal dikeluhkan pengguna jalan pasalnya empat titik polisi tidur ini sangat membahayakan pengguna jalan terkait hal ini saat lantas pores Tanjabbar menyebut pembuatan polisi tidur itu agar tak terjadi aksi balap liar karena disana seringnya dijadikan tempat balap liar tuh Mangko dibuatlah polisi tidur Hai informasi lebih lanjut ketengok di pantauan Hai Bang Jek Hai jika melintasi jalan Prof Sri Sudewi maka disini dapat terlihat empat titik polisi tidur atau gundukan semen berjejer di sepanjang jalan namun siapa sangka empat titik polisi tidur ini dikeluhkan warga sekitar maupun pengendara sebab dengan adanya polisi tidur tersebut sangat mengganggu sebat gitaran kuat kendaraan ketika melintasi jalan tersebut menanggapi hal tersebut Kanit Turjak Wali Satlantas Pol Restanjabbarat Ibdahan Simagun Song mengatakan polisi tidur atau marka kejut ini memang sengaja dibuat berdasarkan keluhan dari warga sekitar bahwasannya di sepanjang jalan Prof Sri Sudewi ini kerap menjadi arena balap liar anak-anak muda sehingga terpaksa dibuat marka kejut namun terkait keluhan pengguna jalan akibat adanya marka kejut ini ia selaku petugas tak mampu berbuat banyak sebab pembuatan marka kejut ini telah berkoordinasi secara baik dari dinas perhubungan kabupaten dinas PU kabupaten dan PU Provinsi Jambi jikapun ada keluhan seperti ini memang sebagai hak selaku pengguna jalan pro kontra suatu pembangunan ini menjadi hal biasa karena tujuan utama guna memberikan kenyamanan dan keselamatan bersama jadi ada dua tempat itu memang sengaja kita buat untuk antisipasi kepala belia yang mana selama ini keresahan masyarakat disekitar situ sudah banyak yang kami tampung namun akhirnya memang sebagian kemarin ada kami terima juga laporan dari masyarakat pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan adanya marka kejut nah jadi kami sudah membuatnya sesuai dengan prosedur kami dari standarnya itu sudah kita buat sesuai dengan standar tetapi nanti kita akan coba kaji pulang kembali karena dari pihak dinas PU kemarin karena alat yang kita di sini cukup tidak memadai jadi nanti mungkin dari dinas PU nya sudah berkoordinasi dengan dinas PU Jambi nanti kita akan buat yang lebih efektif ataupun yang lebih permanen sesuai dengan standar marka kejut untuk standar rambu-rambu lalu lintas agar tidak terlalu bergelombang meski demikian iptahans menambahkan ke depannya polisi tidur atau marka kejut yang dibuat lebih diseragamkan atau lebih diefesiensikan surya kurniawan cek TV melaporkan